Syah Abriyata, warga kampung Panimbang, desa Pancanegara, kecamatan Pabuaran telah berhasil dipulangkan dari tempat magangnya di negara Tiongkok, Rabu 5 Februari 2020. Walau telah dinyatakan sehat dan tidak terpapar virus corona oleh tim dokter, namun tenaga kesehatan setempat masih akan terus melakukan pemantauan selama 14 hari. Kepala Puskesmas Pabuaran Lulus Sundarimani mengatakan, paskah Abriyatna datang dari Tiongkok, ia langsung masuk ke RSUD Provinsi Banten. Dirinya kemudian dicek kesehatannya, setelah dinyatakan sehat baru diperbolehkan pulang ke rumahnya di Pabuaran. Namun demikian, sesuai SOP pihaknya sebagai Puskesmas setempat harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap Abriyatna. Tadi sampai saat ini masih bagus suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, jadi demam ataupun flu belum ada, ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah melakukan pemeriksaan. Tim medis datang lengkap dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka didampingi pula oleh camat Pabuaran Asmawi dan aparat desa setempatnya. Tim medis kemudian menemui Syah Abriyatna untuk memeriksa kesehatannya dan juga memberikan saran terkait hal yang harus dilakukan selama dalam pemantauan. Lulus mengatakan, walau dinyatakan sehat dirinya tetap memantau selama 14 hari. Jika selama 14 hari tidak ada keluhan dan semua baik-baik saja baru akan dinyatakan sehat. Selama 14 hari tersebut dirinya tetap diminta berhati-hati untuk berkomunikasi atau melakukan kontak dengan masyarakat dan keluarganya. Jangan sampai sakit, Ibu Haji juga sama. Dindin Kabar TV melaporkan.